Intro Bismillahirrahmanirrahim Saya akan memulainya dari pertanyaannya Kang Nuruddin tentang apa bedanya antara ni'mat, anugerah, dan rahmat Tiga term ini, tiga istilah ini semuanya disebut dalam Al-Quran Ni'mat itu banyak sekali disebut oleh Al-Quran dengan berbagai macam bentuknya Salah satu contoh ayatnya adalah Wainta'udu ni'matallahi Contoh Nah, kata ni'mat ini itu berasal dari huruf nun ain mim Dengan berbagai macam bentuknya oleh Al-Quran disebut sebanyak 144 kali Ini artinya bahwa setiap kata, setiap kalimat yang dimasukkan dalam Al-Quran Pastilah ada informasi yang berharga Pertanyaannya adalah, apa sih ni'mat itu? Beberapa literatur mendefinisikan ni'mat itu adalah Al-Halatu Al-Hasana Satu kondisi yang lebih baik Jadi, ketika orang kondisinya menjadi lebih baik Itu adalah ni'mat Makanya Wa'inta'udu ni'matallahi la tuhsuha Seandainya kita disuruh untuk menghitung akan ni'mat Allah Pasti tidak akan bisa menghitungnya Apa saja? Contoh kan Dulu kita belum bisa berjalan Terus karena berlatih Akhirnya kita bisa berjalan Berjalan itu adalah kondisi menjadi lebih baik setelah semula tidak bisa berjalan Dulu kita belum bisa berlari Terus Karena kita berlatih Akhirnya kita bisa berlatih Nah, apa berlari? Berlari itu adalah ni'mat Dulu ketika kecil Makanan kita sangat selektif sekali Setelah dewasa Kita hampir mencicipi berbagai macam jenis makanan dan minuman Itu adalah ni'mat Jadi, ni'mat itu didefinisikan dengan satu definisi yang cukup simple Yaitu Al-halatu al-hasanah Satu kondisi yang lebih baik Jadi, apa saja yang menjadikan lebih baik Berarti itu disebut namanya ni'mat Nah, selanjutnya Apakah anugerah itu dan apakah rahmat itu Ada satu ayat yang kedua-duanya disebutkan Itu tepatnya ada di surat Yunus Ayat 54 Ini sekaligus mengecam kaum musyrik Yang dia berbangga dengan mengumpulkan hartanya Makanya ayat ini adalah Ayat yang instruksional Yang perintah Agar orang yang oleh Allah dikasih anugerah Dan dikasih rahmat itu senantiasa berbahagia Dan tidak ada apa-apanya Dengan harta yang dikumpulkan oleh kaum musyrikin Ayatnya Katakanlah Wahai Engkau Muhammad Dengan anugerah Allah Dan rahmatnya Maka dengan demikian ini Berbahagialah Bergembiralah Inilah yang sebetulnya alasannya Kenapa kita tidak boleh hidup dalam kekalutan Kenapa kita tidak boleh Senantiasa dalam kelukesah Kenapa kita tidak boleh dalam keputusasaan Karena tadi Orang-orang mu'min itu senantiasa oleh Allah Dilimpahi anugerah Dilimpahi rahmat yang tak terhingga Inilah yang alasannya Bahwa kita senantiasa Hidup itu harus selalu happy Jadi sampingan ada yang belum punya istri Happy saja Toh perempuan yang belum punya suami juga biasa saja Nah Ini yang maksud saya Sering sekali kadang Ada masalah kecil tetapi Mengorbankan Sesuatu yang besar Contoh Orang pusing dipusingin Katakanlah bab uang Karena hal kecil kan Tetapi dia korbankan kebahagiaan Bayangkan orang karena pusing Itu sarap-sarapnya banyak yang putus lho kan Karena dia Kontraksinya terlalu keras Itu kalau harus Katakanlah Pusing uang 10 juta Itu mahalnya sarap yang putus Kalau harus dibenerin lagi Itu belum tentu 10 jutanya dapet Nah sering sekali hidup kita itu Kebahagiaan itu Direngkuh hanya karena kita Memusingkan hal-hal yang kecil Makanya Orang mu'min itu senantiasa hidupnya harus senantiasa happy Saya terus terang agak radikal Kan kalau di dunianya saja sudah galo Gimana nanti di akhiratnya Ya Karena saya tidak menemukan literatur Agar kita hidupnya suruh galo Kan gak ada Justru tadi Hidup itu harus senantiasa happy Sumringa Ya harus itu Karena Jangan sampai Justru kebahagiaan kita itu Ternodai oleh hal-hal yang kecil Sangat kecil kan Nah Banyak sekali orang hidup itu tadi Kebahagiaannya Tergadaikan oleh hal-hal yang kecil Nah disinilah yang sebetulnya Ayat ini Nabiullah Muhammad diperintah Agar untuk menyampaikan kepada umatnya Bifadlillahi wabirahmatihi Dengan anugerahnya Allah Dan rahmanya Allah Fabidhalika falyafroh Maka dengan demikian inilah Bergembiralah Makanya Salah satu Salah satu Syahsyiah Rasulullah Itu senantiasa hidupnya sehari-hari itu penuh dengan berseri-seri Bukan Rasulullah tanpa beban Bukan Rasulullah tanpa sesuatu yang harus dipikirkan Kalau harus mengukur beban yang harus dipikirkan oleh Rasulullah Mungkin siapapun tidak akan ada yang bisa nandinginya Tetapi tetap saja Menampilkan keseharianya dengan penuh kebahagiaan Nah Apa sih artinya Fadl itu Anugerah itu Dan apa artinya rahmat itu Dalam beberapa Mu'jam Termasuk di Mu'jam Al-Ma'ani Itu dibedakan antara Al-Fallu dengan Ar-Rahmah Kalau Al-Fallu itu Al-Ni'mah Al-Zohiriya Nikmat yang bersifat Zohir Itu disebut namanya Anugerah Sementara Ulama yang lain mendemilisikan Ar-Rahmah adalah Al-Ni'mah Al-Batina Yaitu Nikmat yang bersifat Batiniya Ada lagi yang mendefinisikan Al-Fallu adalah Al-Ni'matu Bi kulil insan Nikmat yang diberikan kepada Seluruh manusia Apakah dia Muslim Ataukah non-Muslim Sementara Ar-Rahmatu An-Ni'mah khusus Ilal-Mu'min Bahwa Ar-Rahmat itu khusus untuk Yang beriman saja Nah Berapa kali kata dari Al-Fadlu Dan kata Ar-Rahmatu diulang dalam Al-Quran Kata dari Anugrah itu berasal dari Huruf Fa-Bod dan Lam Fadlun Itu Dengan berbagai macam bentuknya Diulang sebanyak 104 kali Lebih banyak nikmat Nikmat diulang sampai 144 kali Sementara kata Ar-Rahmatu dalam Al-Quran Dengan berbagai variannya Yang berasal dari kata Rohimah Roh, ha dan mim Nanti ada menjadi Ar-Rahman Jadi Ar-Rahim, jadi Ar-Rahma Dengan berbagai macam bentuknya Itu sangat banyak sekali Jumlahnya 339 kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.